Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Imam Rafiki, dan tentu jadi channel YouTube PR Director. Jadi di video kali ini, saya akan mereview sebuah lensa yang harganya murah, tapi hasil tidak murahan. Yaitu, lensa 7Artisan 25mm f1.8. Dan di sini, saya menggunakan lensa ini pada mounting micro-forter. Tapi lensa 7Artisan ini, atau brand lensa 7Artisan ini, tidak hanya dihususkan untuk pengguna micro-forter, tapi juga disediakan di mounting Sony, Canon, dan juga Fujifilm. Sebelum saya membahas kekurangan dan kelebihan selama pemakaian 11 bulan, review secara pribadi ya, Saya akan bercerita bahwasannya lensa ini pernah saya gunakan untuk foto makanan ataupun foto produk. Dan lensa ini juga saya pernah gunakan untuk dokumentasi event organisasi atau kegiatan-kegiatan di organisasi. Dan juga saya gunakan video promosi terhadap UMKM. Dan selanjutnya yaitu, sering saya gunakan untuk membuat konten POV street photography. Bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana hasilnya, silakan kalian klik link di atas maupun link di deskripsi. Dan yang tidak kalah pentingnya, lensa ini pernah saya gunakan untuk pembuatan video sinematik, mulai dari 7 bulanan, wedding, dan juga pre-wedding. Silakan kalian klik link di atas untuk mengetahui hasilnya. Selain itu, juga saya pernah mengetesnya dari kondisi low light atau cahaya yang cukup minim. Silakan kalian klik link di atas maupun link di deskripsi. Sebelum saya melanjutkan kelebihan dan kekurangan dari lensa ini, silakan kalian lihat terlebih dahulu hasil video perpindahan manual fokus dari lensa 7Artisan 25mm f1.8. Dan juga ini dia hasil video perpindahan aperture. Silakan kalian lihat. Dan juga di sini silakan kalian lihat hasil jepretan, mulai dari ketajaman dan juga bokehnya. Mulai dari f1.8, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f16. Nah, dan sekarang saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari lensa 7Artisan 25mm f1.8 ini. Ini saya review sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Yang pertama, dari segi harga. Harga untuk lensa 7Artisan ini, harga barunya mulai dari Rp750.000 sampai Rp800.000 atau bisa turun. Dan juga untuk harga bekasnya mungkin Rp600.000, Rp500.000 itu sudah dapat tergantung dari kondisi lensanya. Yang kedua, bit quality-nya. Dari pesan pertama saya unboxing lensa ini, yaitu dari bit quality-nya ini terbuat dari metal ya. Kalau diketuk-ketuk, ini kayak seperti besi. Dan untuk berat atau bobotnya, agak berat ya. Dan jika dilihat, ini lebih kecil dari lensa kit dari Lumix D7. Ukuran lensa yang kecil ini sangat mudah dibawa kemana-mana. Jadi ketika saya mau traveling, mau membawa kamera saya di kegitaan event, atau job dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, cukup ditaruh di tas dan tidak memerlukan ruang yang cukup lebar. Kelebihan yang selanjutnya, yaitu karena saya pengguna sensor micro-fortage. Jadi bukaan lensa di f1.8 ini sangat membantu bagi saya penggunaan mulai dari job dan juga POV tripotography dan lain sebagainya selama 11 bulan. Kelebihan yang selanjutnya, yaitu dalam pergantian aperture atau memindahkan focusing-nya atau fokus-nya, ini di lensa 7Artisan 25mm f1.8 sudah disediakan semacam gerigi-gerigi ya. Ketika mau diputar, ini sangat membantu sekali, jadi tangan tidak licin. Dan juga aperture bukaan pada lensa ini sangat semut, dan juga tidak ada suara yang mengganggu. Jadi sangat cocok untuk videografer pemula seperti saya. Dan tidak lupa juga dalam focusing-nya juga semut, dan tidak ada bunyi-bunyi yang mengganggu. Ya, mungkin hanya itu kelebihan selama 11 bulan pemakaian pribadi saya. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan dari lensa 7Artisan ini. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu lensa VIX 7Artisan 25mm f1.8 ini merupakan lensa manual. Jadi ketika kita mau mengatur aperture dan juga fokus, itu secara manual. Ini, menggunakan tangan di pada lensanya. Yang kedua, kekurangannya yaitu fokusnya ini fokus di tengah. Jadi, misalnya ini gambar, fokusnya itu berada di tengah saja. Nah, di pinggir-pinggirannya ini jarang untuk fokusnya. Dan juga di pinggir-pinggirannya itu ada chromatic abrasion-nya. Tapi tidak mengganggu hasil dari foto atau video kalian. Ya, mungkin hanya itu review lensa 7Artisan 25mm f1.8. Saya Imam Rafiki, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.